Selegram Siskai kembali dipanggil kepolisian pada Jumat, 19 Januari 2024, setelah mangkir pada Senin, 15 Januari 2024. Kedatangannya dalam pemanggilan kedua menjadi kewajiban, dan kepolisian mengancam akan menjemput paksa jika tidak hadir. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengingatkan bahwa ketika panggilan kedua tidak dihormati, surat perintah penangkapan akan dikeluarkan. Meskipun demikian, Ade menyatakan bahwa penahanan belum diperlukan saat ini, fokus masih pada penyidikan. Sebelumnya, Siskai dijadwalkan sebagai tersangka dalam kasus film dewasa. Namun, pada Senin, 15 Januari 2024, dia tidak hadir untuk pemeriksaan tersebut. Sebanyak 10 pemeran lain yang juga ditetapkan sebagai tersangka telah diperiksa oleh kepolisian. Dalam upaya menjaga haknya, Siskai mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan tersebut ditujukan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto terkait status tersangkanya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menunjuk Hakim Tunggal, Ibu Sri Rejeki Marshinta, untuk memeriksa praperadilan tersebut. Sidang perdana dijadwalkan pada Senin 22 Januari 2023.